Dan tidak sedikit orang tua yang akhirnya harus masuk panti jompo Dan hampir setiap malam dia menangis di panti jompo Bukan karena dia merasakan pahitnya hidup di panti jompo Demi Allah dia pahlawan Yang sudah berhadapan dengan pahitnya hidup puluhan tahun Namun air mata mereka itu mengalir Karena orang tua itu tak pernah bisa menerima yang mengantarnya ke panti jompo adalah anaknya Dan itu tidak sedikit terjadi dalam kehidupan manusia di zaman sekarang Di saat manusia terlalu mengidolakan harta Di saat manusia lebih mengedepankan klien bisnis daripada orang tuanya Di saat manusia merasa Bahwa apapun yang menghalangi tugasnya, pekerjaannya Sesuatu yang harus dia lawan Apapun yang menghalangi karirnya harus disingkirkan Tak sedikit anak-anak Yang laki-laki benci kepada orang tuanya karena bertabrakan dengan istrinya Dan tak sanggup dia untuk melawan kehendak istrinya Untuk menyingkirkan orang tuanya dari rumahnya Dan ini tanda-tanda hari kiamat kalau kita tahu Makin banyak anak-anak yang cinta kepada istrinya Menyefelekan ibunya Yang sayang dan duduk bersama teman-temannya Tak mau duduk di samping ayahnya Ini ciri-ciri hari kiamat dan semakin banyak terjadi di penghujung usia dunia ini Dan kita adalah umat akhir zaman Sadarkah kita? Kita yang lebih bahagia duduk di dekat teman-teman sahabat-sahabat kita Sambil berjengkrama, sambil tertawa, sambil ngopi, sambil makan Dan kenikmatan seperti itu tidak kita rasakan ketika kita ada bersadar di samping orang tua kita yang sudah tenta Kita betah duduk berjam-jam bersama sahabat kita Nama kita tidak betah duduk satu jam saja di depan orang tua kita Wallahi ini bahagia daripada kenurhakaan kita kepada orang tua kita Terima kasih